Ketika merasa pundaknya sakit dan saat diliriknya ia melihat pundaknya sudah dibalut, dan tidak ada rasa kaku maupun gatau tanda bahwa pengaruh racun sudah lenyap, tahulah kue-eseng bahwa nenek ini merupakan penolongnya. Cepat ia turun dari pembaringan, mengeluh karena hampir saja ia terjungkal saking lemahnya tubuh, kemudian ia terpaksa berlutut karena nenek itu tetap duduk bersilah. Lo Ciam Pua, orang tua yang mulia, telah sudi memberi pertolongan kepada saya orang muda yang menderita, saya kue-eseng bahkan melupakan budi kebaikan ini. Nenek itu tertawa dan menggunakan punggung tangan kanan menutupi mulutnya, gerakan khas wanita sopan yang tak pernah mau tertawa secara terbuka di depan siapapun juga. Kemudian terdengar pula suaranya yang halus dengan gaya bahasa yang biasa dipergunakan oleh para bangsawan, saling tolong tidak mengenal tua dan muda, dan aku pun tidak bermaksud menolongmu, melainkan kau lah yang datang dan membutuhkan pertolonganku. Air itu disebut arus maut, makhluk berjiwa apapun juga yang terseret ke dalam neraka bumi ini, tentu telah tak berfernyawa lagi. Akan tetapi engkau terseret masuk dalam keadaan bernyawa. Ah, entah setan yang mana mengirim engkau datang kepadaku untuk menemaniku. Maaf, lociampua, saya kira bukan setan yang lociampua maksudkan. Tentu Tuhan yang telah melindungi saya. Sudah terlalu lama dahulu aku menggantungkan nasibku kepada Tuhan, terlalu banyak hati ini memohon, terlalu sering mulut ini menyebut, akan tetapi buktinya. Ah, kalau toh ada, Tuhan itu sama sekali tidak peduli kepada diriku, bukan main pahitnya suara dalam kata-kata ini. Kwe Seng dapat menduga bahwa nenek ini tentu telah mengalami penderitaan hidup yang amat luar biasa sehingga hatinya seakan-akan menjadi beku dan penuh penyesalan mengapa hidupnya selalu menderita seakan-akan Tuhan tidak mempedulikannya. Karena menghadapi seorang nenek yang agaknya sakti dan malah menjadi penolongnya, ia tidak mau membantah lagi walaupun ia merasa penasaran dan terheran-heran, Mengapa seorang nenek tua yang sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi begitu dangkal pandangannya tentang kebesaran dan keadilan Tuhan? Bolehkah saya mengetahui nama Lociampo yang mulia? Akhirnya ia bertanya. Ah, aku sendiri tidak tahu siapa namaku, akan tetapi karena kau sudah berada di sini menemaniku, biarlah kelakau yang memilihkan nama untukku. Siapa saja terserah kepadamu, kembali nenek itu menutupi mulut menahan suara tawanya, kemudian ia bangkit berdiri, gerakannya ringan dan cekatan. Ah, sampai lupa aku. Kau tentu lapar. Untung pada musim seperti ini, daun keburang di bawah gola seratus golok tumbuh dengan suburnya. Daun keburang merupakan sayur yang selain enak juga dapat mempercepat kembalinya kesehatanmu, dan dimasak dengan ikan ekor putih, bukan main lezatnya. Setelah berkata demikian, nenek itu pergi meninggalkannya. Kwee Seng memandang dengan melongo. Tadi ia berlutut di depan nenek itu yang duduk bersila, mereka berhadapan dalam jarak satu meter sehingga jelas ia dapat mencium keharuman dari tubuh nenek itu. Hal ini tentu saja amat janggal. Seorang nenek berbau harum? Apakah memakai minyak bunga? Dan metu nenek itu. Bukan main. Diam-diam meremang bulu tengkuk kwee Seng, pergi di kelah dia. Tak mungkin nenek itu manusia. Ah, masih hidupkah dia? Ataukah sebetulnya sudah mati dan inikah keadaan neraka di mana ia dihukum dan diharuskan tinggal bersama seorang iblis betina? Nenek tadi menyebut air itu arus maut dan tempat ini disebutnya neraka bumi. Gerak-geriknya memang seperti manusia yang berilmu, akan tetapi suaranya begitu halus, matanya seperti mete. Ah, sukar mencari perbandingan, pendeknya begitu jernih, begitu tajam, bagian putihnya tiada cacat, bagian hitamnya berkilau seakan menyinarkan api. Serasa ia mengenal metu ini. Ah, tak mungkin. Tiba-tiba nenek itu membalikan tubuh dan dari jauh ia berkata, suaranya bergema di seluruh ruangan, Oyea, di ruangan paling kiri terdapat kamar kitab, kalaukah suka kau boleh membaca kitab yang mana saja. Kitab-kitab tua yang sukar sekali dibaca, aku sendiri ogah membacanya. Suara ini menyadarkan kwee Seng daripada lamunannya. Mengapa ia harus merasa ngeri? Manusia maupun setan, nenek itu telah membuktikan niat baik terhadap dirinya. Telah menolongnya, mengangkatnya dari sungai, merawat lukanya sampai sembuh, dan kini malah bersiap menyediakan makanan untuknya. Kitab-kitab kuno Lebih baik melihat-lihat daripada duduk menanti orang memasak, karena teringat akan masakan, perutnya yang perih akan makin terasa. Ia bangkit berdiri, menahan nafas dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Kwee Seng merasa betapa lemahnya tubuh, seakan-akan habis semua tenaganya. Hem, untung nenek itu berniat baik, kalau mengandung niat jahat terhadapnya, dalam keadaan seperti ini, tentu ia takkan mampu mengadakan perlawanan sama sekali. Dengan terhuyung-huyung ia menyeret kedua kakinya menuju ke kiri melalui jalan terowongan mencari kamar kitab-kitab itu. Ketika memasuki kamar dalam tanah paling kiri, ia berseru heran dan kagum. Dinding kamar itu merupakan rak buku dan di situ berdiri banyak sekali kitab yang berjajar rapi. Sekilas pandangnya menaksir bahwa di situ terdapat tidak kurang dari seratus buah kitab yang tebal. Sebelum menjadi ahli silat, Kwee Seng adalah seorang kutub buku, penggemar bacaan, apalagi kitab-kitab kuno yang mengandung filsafat-filsafat berat. Kini melihat kitab kuno berderet-deret rapi, ia seperti seorang kelaparan melihat daging segar. Lupa ia akan semua kelemahan tubuhnya. Setengah meloncat ia mendekati rak buku batu itu dan jari-jari tangannya gemetar ketika ia memeriksa judul-judul buku. Ternyata kitab-kitab itu adalah kitab-kitab mengenai agamatu, sebagian pula merupakan kitab dongeng-dongeng raja-raja zaman dahulu, kitab berisi syair-syair para pujangga kuno. Sampai bingung Kwee Seng akan melihat bacaan mana yang akan ia dahulukan. Karena ingin sekali tahu semua kitab itu, ia tidak mau mengambil sebuah di antaranya, melainkan ia membuka lembaran pertama dari semua kitab untuk mengetahui judulnya. Dua buah kitab amat menarik hatinya, yaitu kitab siulian, meditasi, dan yang sebuah lagi kitab tentang rahasia letak dan gerakan bintang-bintang. Yang mula-mula ia buka dan baka adalah kitab tentang semedi itu. Alangkah girang hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kitab kuno itu benar-benar merupakan kitab rahasia yang amat berharga, di mana dijelaskan tentang pelbagai ilmu semedi, kerucaranya dan segala yang berhubungan dengan semedi, mengenai peredaran jalan darah, pernafasan dan lain-lain. Ia pernah melatih diri bersemedi untuk melatih luakang dan memperkuat singkangnya, akan tetapi pelajaran yang ia dapat dahulu amatlah dangkal dan tak berarti kalau dibandingkan dengan isi kitab ini. Bagaikan seorang miskin menemukan sebuah batu permata yang tak termilai harganya, Kwee Seng membawa kitab semedi dan perbintangan itu keluar dari kamar kitab dan kembali ke ruangan tadi. Betapapun juga, ia harus minta izin dulu dari si pemilik kitab. Mengingat ini, ia tercengang. Ternyata wanita itu bukan sembelarang orang. Dengan memiliki kitab-kitab seperti ini, jelas bahwa nenek itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang amat tinggi. Heran ia memikirkan, siapa gerangan nenek itu yang mengaku tidak punya nama, bahkan minta ia kelak yang memilihkan nama untuknya. Ia sedang tekun membalik-balik lembaran kitab semedi ketika nenek itu muncul membawa mangkok-mangkok batu dengan masakan yang masih mengebul dan menyiarkan bau yang sedap-sedap aneh. Cepat Kwee Seng menutup kitabnya dan berlutut lagi sambil berkata, Mohon maaf sebanyaknya bahwa saya berani lancang mengganggu lociampu yang budiman, berani pula memasuki kamar kitab yang terahasia mengambil dua buah kitab ini. Apabila lociampu memperkenankan, saya mohon pinjam dua ini untuk saya baka. Nenek itu tak bergerak kulit mukanya, menaruh mangkok-mangkok masakan di atas meja batu, lalu menghadapi Kwee Seng, memandang ke arah dua kitab itu, Hem, bangkitlah. Tak enak melihatkah sedikit-sedikit berlutut seperti itu. Kita berdua seakan-akan hidup di dunia tersendiri, terpisah dari dunia ramai, Mengapa harus memakai banyak tata keri yang palsu? Kwee Seng, duduklah dan mari kita makan. Kau memilih kitab-kitab itu? Hem, kitab tentang semedi dan kitab perbintangan. Ah, justru dua kitab itu yang aku sendiri paling tidak doyan, tidak suka. Terlalu ruwet dan kalimat-kalimatnya amat kuno, pengertianku tentang sastra tidak sampai di situ. Kau bacalah, dan boleh memiliki dua kitab itu. Bukan main girangnya hati Kwee Seng. Lociampu amat mulia, terima kasih atas pemberian. Siapa memberi? Kitab-kitab itu sudah berada di sini sebelum aku lahir. Mari kita makan, perutmu kosong dan kita lanjutkan bicara nanti saja. Untuk menghormati ajakan orang yang demikian manis budi, Kwee Seng tidak banyak cakap lagi, lalu menghadapi hidangan. Ternyata masakan itu adalah masakan ikan yang gemuk bersama sayur-sayuran yang berwarna hitam. Kelihatannya sayur itu mengjijikan, namun terasa gurih dan sedap. Tanpa malu-malu lagi Kwee Seng makan dengan lahapnya dan mendapat kenyataan bahwa perutnya menjadi hangat dan badannya terasa segar setelah makan hidangan aneh itu. Sehabis makan Kwee Seng hendak membantu si nenek mencuci mangkok batu, akan tetapi cepat-cepat si nenek mencegahnya, mencuci mangkok adalah pekerjaan wanita. Kalau kau membantu dan canggung sampai membuat pecah mangkok batu, aku harus bersusah payah membuat lagi, nenek itu lalu pergi lagi. Ketika Kwee Seng mengikutinya, ternyata neraka bumi ini merupakan tempat tinggal yang lengkap juga. Ada air mancur yang jernih, dan di satu sudut tumbuh bermacam sayuran aneh yang daun-daunnya berwarna hitam kehijauan, ada yang kemerahan. Di situ tidak kekurangan kayu bakar, agaknya dari kayu-kayu dan ranting-ranting yang terbawa aliran arus maut, ditampung dan dikeringkan di tempat itu, di mana terdapat sinar matahari menyinar masuk melalui tebing yang tak dapat diperkirakan tingginya. Jalan lain untuk keluar dari neraka bumi ini tidak ada sama sekali. Mereka telah terkurung hidup-hidup dan agaknya hanya melalui terowongan air itu saja jalan keluar masuk neraka ini. Untuk memasukinya saja mempertaruhkan nyawa, apalagi keluarnya harus melawan arus yang begitu deras, agaknya tidak mungkin lagi. Mendapat kenyataan ini, Kwee Seng langsung lesu dan berduka. Akan tetapi kalau ia teringat akan derita hidup karena putus cinta, dan kasihnya ditolak oleh Liulusian, ia justru tidak ingin lagi kembali ke dunia ramai. Tempat itu biarpun menyeramkan dan sederhana, namun cukup enak untuk menjadi tempat tinggal. Makanan cukup, air cukup, sinar matahari pun tidak kurang, dan di situ terdapat seorang nenek yang merawatnya begitu teliti, penuh perhatian seperti seorang nenek merawat cucunya sendiri. Masih terdapat ratusan lebih kitab kuno tebal-tebal yang agaknya tak mungkin dapat habis biarpun ia bakal setiap hari sampai selama ia hidup. Mau apa lagi? Namun ternyata kitab semedi itu amat menarik perhatian Kwee Seng. Makin dibaca makin menarik, makin dipelajari makin sulit. Akan tetapi, setiap kali ia mencoba bersemedi menurut petunjuk-petunjuk isi kitab, Kwee Seng mendapat kenyataan bahwa hasilnya luar biasa. Tenaga dalamnya cepat pulih kembali, bahkan ia merasa betapa dengan latihan menurut kitab itu, tenaganya menjadi makin kuat, pikirannya makin jernih dan tubuhnya terasanya aman selalu. Makin tekunlah ia mempelajari isi kitab dan kadang-kadang saja ia membaca kitab kedua tentang perbintangan. Kitab ini pun menarik hatinya karena setelah membaca tentang pergerakan bintang-bintang ia mendapat pandangan yang luas tentang ilmu silat, apalagi tentang ilmu pedangnya Capjit Sengkiam, ilmu pedang 17 bintang. Nenek itu jarang sekali bicara, namun dalam sikap diamnya, nenek itu kelihatan amat memperhatikan segala keperluannya. Bahkan pakaiannya yang robek-robek itu telah ditambah oleh si nenek. Sering kali kue-e-seng memutar otak untuk menerkal siapa gerangan nenek ini yang tak pernah mau mengaku namanya maupun riwayatnya. Ketika kue-e-seng mencoba untuk mendesak, nenek itu bersungut-sungut dan menjawab dengan suara kesal. Sudahlah, kau sebut saja aku nenek, habis perkara. Aku tidak sukakah sebut-sebut lociampu segala. Orang macam aku ini ada kepandayan apa sih? Kadang-kadang kue-e-seng tertegun menyaksikan sikap nenek ini. Begitu muda ngambek dan marah, kadang-kadang diam termenung seperti orang menyedihkan sesuatu. Untuk menyenangkan hatinya terpaksa ia menghilangkan panggilan lociampu dan memanggilnya nenek. Anehnya kadang nenek itu tertawa menutupi mulutnya mendengar sebutan ini. Dan yang amat memingungkan hati kue-e-seng, setiap kali nenek itu memandannya dengan metu bening jernih memancarkan semangat bernyala-nyala dan amat tajam, ia merasa seakan-akan pernah melihat metu macam ini. Akan tetapi entah kapan dan di mana, ia tidak dapat ingat lagi karena memang rasanya baru pertama kali ini ia bertemu dengan seorang nenek yang begini aneh. Dengan mendapat hiburan kitab semedi itu, waktu tidak terasa lagi oleh kue-e-seng. Saking tekunya ia melatih diri dalam semedi dan memperdalam ilmu silatnya dari kitab perbintangan, tak terasa lagi ia telah terkurung di dalam neraka bumi itu selama hampir seribu hari. Tiga tahun lewat tanpa terasa oleh kue-e-seng yang semakin dirang menyaksikan kemajuan ilmu silatnya. Tenaga singkangnya hebat sekali sehingga ketika ia mencoba kedua tangannya, hawap pukulannya sanggup menahan aliran air yang deras untuk beberapa detik. Dengan latihan-latihan berdasarkan ilmu perbintangan, ia dapat menggunakan dua buah ranting untuk mendaki naik sepanjang dinding tebing yang licin dan keras dengan kero menancap-nancapkan dua ranting itu secara bergantian, merayap seperti seekor kelabang. Hubungannya dengan nenek itu makin akrab dan selama itu si nenek memperlihatkan sikap yang penuh kasih sayang, benar-benar ia merasa seperti dekat dengan seorang nenek sendiri, atau bahkan dengan ibu sendiri. Tidaklah mengherankan ketika pada suatu hari kue-e-seng menyatakan keinginannya untuk mencari jalan keluar, nenek itu menangis terseduh-seduh. Kalau kau pergi, aku, aku mati saja, si nenek berkata dalam tangisnya. Nenek, mengapa begitu kue-e-seng menghibur? Percayalah, kalau aku bisa mendapatkan jalan keluar, tentu kau akan kuajak keluar dari neraka ini dan... Tidak, tidak. Mau apa aku mencari derita di dunia ramai? Aku mau mati di sini. Kue-e-seng terharu. Ia melangkah maju dan menyentuh pundak nenek itu. Harap kau jangan berpenderian begitu, nenek. Jangan sentuh aku tiba-tiba nenek itu menggerakkan pundaknya dan kue-e-seng merasa betapa dari pundak itu keluar tenaga dorongan yang cukup hebat. Ia merasa heran. Memang hebat tenaga dorongan pundak yang hanya digerakkan begitu saja, akan tetapi ia harus akui bahwa tenaga itu tidaklah sehebat yang ia sangka. Tenaga murni dari singkang nenek ini agaknya tidak akan melebihi tenaga singkangnya sendiri. Hal ini amatlah mengherankan. Nenek yang baik. Aku harus mengaku bahwa aku telah menerima budimu bertumpuk-tumpuk, Sampai matipun aku takkan mampu membalas budimu. Oleh karena itu, perkenankanlah aku mencari jalan keluar dan membawamu di dunia ramai, Dan aku bersumpah akan menganggap kau sebagai nenek atau ibu sendiri, Dan aku akan berbakti kepadamu, merawatmu, menjagamu untuk membalas budi. Cukup. Aku tak mau dengar lagi nenek itu lalu meninggalkannya dengan sikap marah. Kue-e-seng duduk terlongong, terheran-heran. Akan tetapi sikap nenek itu tentu saja tidak memadamkan niatnya untuk mencari jalan keluar. Betapapun besar ia berhutang budi, Masa ia yang masih muda mengubur diri sampai mati di tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara berkerosokan hebat di sebelah atas, Dan keadaan menjadi gelap. Cepat-cepat kue-e-seng menyalakan lampu dari minyak yang dikumpulkan dari ikan sehingga keadaan di situ menjadi remang-remang. Nenek itu datang berjalan perlahan. Suara apakah itu, nek? Hujan. Agaknya akan datang musim hujan besar. Dulu pernah sampai 30 hari lebih tidak ada cahaya matahari, Amat gelap di sini dan arus maut mengalir deras mengamuk, Membabi buta. Wah, celaka. Tentu di sini terendam air, nek. Jangan khawatir. Air itu membanjir ke depan, terus keluar melalui terowongan. Tak pernah banjir di sini, akan tetapi sukar menangkap ikan. Maka sebelum banjir besar dan gelap datang, Kita harus banyak mengumpulkan ikan untuk bahan makan, Juga mengumpulkan sayur. Tiga hari mereka kerja keras, Setiap saat menangkap ikan dan mengumpulkan kayu bakar, sayur-sayur. Kemudian tibalah musim gelap dan hujan yang dikhawatirkan. Air yang mengalir ke dalam terowongan itu menjadi liar dan besar, Batu-batu diterjangnya hanyut, Suaranya memenuhi ruangan itu, Bergemah menakutkan. Lubang di atas melalui tebing-tebing tinggi itu tidak dijenguk matahari lagi. Gelap pekat, Hanya diterangi lampu minyak yang hanya kadang-kadang kalau perlu saja dinyalakan. Untuk menghemat minyaknya lampu itu harus seringkali dipadamkan, Apalagi di waktu mereka tidur. Si nenek tidak marah-marah lagi. Dalam keadaan terancam itu mereka seringkali duduk bercakap-cakap. Pada hari keempat, Di dalam gelap pekat karena lampu sudah dipadamkan, Nenek itu bertanya dengan suara halus menggetar penuh perasaan, Kwe-e-seng, apakah masih ada niat hatimu untuk keluar dari sini? Kwe-e-seng terharu. Suara itu menggetar, Jelas bahwa nenek itu amat khawatir ditinggalkan. Sesungguhnya, Nek, Aku yang masih muda tak mungkin harus mengubur di sini terus selamanya. Aku akan keluar dan tentu saja besar harapanku untuk mengajakmu keluar. Kau memiliki kepandayan, Tentu dapat pula keluar bersamaku. Hening sejenak. Ingin sekali Kwe-e-seng dapat melihat wajah nenek itu atau lebih tepat melihat matanya. Wajah nenek yang keriputan itu tidak pernah membayangkan isi hatinya, Akan tetapi matanya dapat membayangkan. Namun di dalam gelap itu ia hanya menanti, Tanpa dapat melihat apa-apa. Kwe-e-seng, Kata-kata si nenek tertahan lagi. Ya, nenek, Ada apa? Kau bilang hendak merawatku selama aku hidup. Akan tetapi aku tidak tahu orang macam apa kau ini, Dari mana asalmu dan bagaimana kau sampai dapat tiba di tempat ini. Belum pernah kau bercerita tentang dirimu. Kwe-e-seng tersenyum di dalam gelap. Memang tak pernah ia bercerita. Bukankah nenek itu pun tak pernah menanyakan dan tak pernah pula menceritakan tentang dirinya? Pertanyaan nenek itu merupakan harapan. Agaknya si nenek hendak menimbang-nimbang untuk ia ajak keluar ke dunia ramai. Aku seorang yatim piatu, Nek. Orang tuaku meninggal sejak aku masih kecil. Aku hidup mengabdi kepada orang-orang, Menjadi buruh tani, Menggembala kerbau. Di dunia ini tidak ada seorang pun keluargaku. Aku seorang mahasiswa gagal, Kepalang tangguh. Si Ocai, Lulusan mahasiswa, Bukan, Buta Huruf pun tidak. Aku lebih senang ilmu silat, Itu pun serba tanggung-tangguh. Ilmu silatmu hebat, Kepandayanmu luar biasa, Ini aku tahu, Bantah si nenek. Ah, agaknya aku mendapat sedikit kemajuan berkat dua buah kitab yang kau pinjamkan, Nek. Kemudian Kwee Seng menceritakan semua pengalamannya, Karena makin banyak ia bicara, Makin terlepas lidahnya. Ia menganggap seakan-akan ia berhadapan dengan neneknya atau ibunya sendiri. Segala dendam dan sakit hati ia keluarkan, Ia tumpahkan karena justru selama ini ia membutuhkan seorang yang dapat ia ceritakan untuk menumpahkan semua dendam dan sakit hati. Ia bercerita tentang Ang Siao Hwa, Kembangnya pelacur di Sio yang bernama K.H.U. Kim Lin itu, Ia bercerita pula tentang Li Ulu Sian yang menampik cinta kasihnya. Ia menuturkan pertempurannya melawan Pat Jiu Sun Ong yang mengakibatkan ia terjungkal ke dalam arus maut dan yang menyeratnya ke dalam neraka bumi itu. Nah, begitulah riwayatku, Nek. Nek, apakah kau tertidur? Kwe Seng mendongkol dan bertanya agak keras. Ia bercerita dua jam lebih, mulutnya sampai lelah, akan tetapi nenek itu diam saja, agaknya sudah tertidur pulas. Akan tetapi ternyata tidak. Ia mendengar suara nenek itu menjawab, suara yang serak seperti orang menangis. Nek, mengapa kau menangis? Aku, aku kasihan kepadamu, kwe Seng. Orang macam Li Ulu Sian itu mana pantas kau cinta? Agaknya, agaknya lebih patut kau mencinta Ang Sio Hwa. Hem, memang agaknya begitu. Dan terus terang saja, aku mengalami kebahagiaan yang takkan terlupa olahku selamanya bersama Ang Sio Hwa, walaupun hanya satu malam. Ah, siapa sangka, ia meninggal dunia dalam usia muda. Kurasa lebih baik begitu. Dia sudah menjadi pelacur, apakah baiknya? Hina sekali itu. Lebih baik mati. Akan tetapi, apakah kau dapat mencintanya andai kata ia tidak mati? Hem, kurasa, hal itu mungkin. Dia wanita yang hebat. Dan wataknya, ah, jauh lebih menyenangkan daripada Li Ulu Sian. Hening pula sejenak, akan tetapi Kwe Seng masih mendengar nenek itu terisak-isak menangis. Ia mendiamkannya saja, mengira bahwa nenek itu masih terharu mendengar riwayat hidupnya yang memang tidak menyenangkan. Ia pun menjadi terharu. Nenek ini sudah amat mencintainya, seperti kepada anak sendiri, atau cucu sendiri sehingga mendengar semua penderitaannya, nenek ini menjadi amat berduka. Akan tetapi setelah lewat satu jam nenek itu masih saja terisak-isak, Kwe Seng menjadi khawatir juga. Nek, apakah kau menangis? Sudahlah, harap jangan menangis, menyedihkan hati, nek. Akan tetapi nenek itu tetap menangis. Kwe Seng curiga dan khawatir. Jangan-jangan nenek yang sudah tua renta ini jatuh sakit karena kesedihannya. Ia mencetuskan batu api dan membakar daun kering, menyalakan pelita. Akan tetapi begitu lampu menyala, menyambarlah angin yang kecil akan tetapi keras dan api itu pun padam. Kiranya si nenek meniutnya dari jauh, memadamkan api. Kwe Seng mengangkat pundak. Nek, kau mengkhawatirkan hatiku karena menangis sejak tadi. Diamlah, nek. Apakah kau sakit? Tidak ada jawaban pula. Akan tetapi suara isak itu mengendur dan meredah, akhirnya terdiam. Lega hati Kwe Seng dan ia sudah merebahkan diri telentang, bermaksud untuk beristirahat dan tidur. Akan tetapi beberapa menit kemudian terdengar suara si nenek, agak jauh dari tempat ia berbaring. Kwe Seng. Ya, nek. Ada apa? Kalau kau keluar dari sini, kata-kata itu terhenti seakan sukar dilanjutkan. Ya Kwe Seng mendesak. Aku tidak akan ikut. Tapi aku hanya mempunyai sebuah permintaan. Ya. Permintaan apa, nek? Tentu aku siap untuk melaksanakan semua permintaanmu. Kwe Seng, bukankah kau bilang bahwa kau berhutang budi kepadaku dan sanggup untuk membalas budi dengan merawatku selamanya? Betul, nek, betul. Karena itu kau harus ikut. Tak perlu kau lakukan hal itu. Tak perlu bersusah payah merawatku selama hidup. Sebagai gantinya, aku hanya minta sedikit. Apa, nek? Katakanlah. Hening kembali sampai lama, menegangkan hati Kwe Seng yang makin tidak mengerti akan keandahan nenek itu. Ya, nek? Bagaimana kehendakmu? Kwe Seng, keadaan hujan dan gelap ini akan makan waktu sedikitnya 15 hari lagi. Ya, betul agaknya. Lalu? Selama itu kau tidak boleh mencoba keluar. Kwe Seng tertawa. Hanya inikah permintaannya? Gila benar. Mengapa bersusah-susah mengucapkannya? Hahaha. Tentu saja, nek. Tidak usah kau memintapun, bagaimana aku dapat keluar kalau warus maut begitu hebat mengamuk? Selama gelap dan hujan kau tinggal di sini dan? Ya, Kwe Seng mulai tidak sabar. Koma dan, kita menjadi suami istri sampai hujan berhenti. Apa kini Kwe Seng terloncat ke atas dan jatuh berdebuk di atas tanah? Saking kagetnya, begitu saja ia terguling dari atas pembaringan batu. Ia terhenyak di atas lantai, terlongong keheranan, seketika menjadi bisu tak dapat mengeluarkan suara. Setelah lidahnya tidak kaku lagi, suara yang dapat keluar dari mulutnya hanya, apa ah, bagaimana ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Suara nenek itu penuh kegetiran, terdengar lirih mengandung rasa malu. Hanya itu permintaanku. Kita menjadi suami istri sampai pada saat kau berhasil keluar dari sini, yaitu setelah hujan berhenti. Kwe Seng meloncat berdiri, mengepal tinjunya, mengerutkan keningnya. Apa? Gila ini? Tak mungkin. Sunyi sejenak, lalu terdengar nenek itu terseduh-seduh menangis, ditahan-tahan sehingga suara tangisnya tertutup, agaknya kedua tangan nenek yang kecil itu menutupi mulut dan hidung agar seduh-sedannya tidak terlalu keras. Kemudian, di antara tangisnya terdengar suara nenek itu makin jauh dari situ, ah, aku tahu, kau tentu menolak. Kwe Seng terduduk di atas pembaringan batu. Ada sejam lebih tak bergerak-gerak, seakan-akan ia sudah pula berubah menjadi batu. Suara seduh-seduh dan nenek itu seakan-akan pisau menusuk-nusuk jantungnya. Apakah nenek itu sudah menjadi gila? Nenek-nenek yang melihat keriput di mukanya tentu berusia 60 tahun kurang lebih, bagaimana ingin menjadi istrinya? Mana ia sudi melayani kehendak nenek yang gila-gilaan ini? Menjemukan sekali. Sialan. Kwe Seng mengumpat diri sendiri. Ada wanita yang mencintanya, seorang nenek-nenek hampir mati. Mana mungkin ia membalas cinta seorang nenek-nenek yang buruk rupa? Teringat ia akan angsiau HWA. Teringat pula Liulusian. Gadis putri Bengkaw itu pun menolak cintanya. Padahal ia tergila-gila kepada nona itu. Penolakan cinta yang menyakitkan hati. Kwe Seng terkejut teringat akan hal ini. Nenek itu pun mencintanya, mencinta dengan suci, sudah dibuktikan dengan perawatan dan pelayanan yang demikian sungguh-sungguh penuh kasih sayang selama seribu hari. Dan dia menolak cinta nenek itu. Menolak begitu saja. Padahal nenek itu pun hanya menghendaki pembalasan cinta hanya untuk beberapa hari lamanya. Ah, dapat ia membayangkannya, betapa sakit hati nenek itu. Ia menjadi seorang yang tak kenal budi. Mungkin nenek itu pun hanya ingin diakui sebagai istri saja, hanya ingin ia dekati dan ia sebut istri, tak lebih daripada itu. Mungkin nenek itu, ingin menjadikan pengalaman manis ini sebagai kenang-kenangan manis untuk dibawa mati. Nenek ini semenjak kecil berada di sini, demikian pengakuannya beberapa hari yang lalu secara pendek ketika ia tanya. Berarti bahwa nenek ini tak pernah mengalami dewasa di dunia ramai. Sebagai wanita yang selamanya tak pernah menjadi istri orang, tentu timbul keinginan untuk menerima perlakuan manis dari seorang pria yang mengaku sebagai suaminya. Ah, betapa bodohnya. Apa sih artinya pengorbanan sekecil ini? Hanya bermain sandiwara, menyebut nenek itu sebagai istri, bicara manis dan menghibur dengan kata-kata penuh sayang. Kiranya cukup bagi si nenek yang tak mungkin menghendaki lebih daripada itu. Berjam-jam kue-eseng duduk termenung. Terjadi perang di dalam hatinya sendiri, sedangkan suara sedusa dan nenek itu tetap terdengar olehnya, makin lama makin menusuk jantung. Teringat ia akan pengalamannya bersama Ang Siaw Hwa. Selama ia hidup, baru sekali itu ia bercinta kasih dengan seorang wanita. Mencinta dan dibalas cinta, merasai kemesraan seorang kekasih yang mencinta sepenuh hatinya. Mendengar bisikan halus yang menyatakan cinta kasih Ang Siaw Hwa, melihat metu indah dari dekat, metu yang memandang kepadanya penuh bayangan kasih sayang, metu yang kue-eseng tersentak kaget. Metu itu, metu nenek itu, itulah metu Ang Siaw Hwa. Tak salah lagi, metu Ang Siaw Hwa si kembang pelacur telaga barat. Sama jernihnya, sama lebarnya, sama tajamnya dan lirikannya pun sama. Metu Ang Siaw Hwa. Pantas ia merasa seperti pernah mengenal metu itu apabila si nenek memandangnya. Ah terdengar kue-eseng berseru melalui kerongkongannya. Akan tetapi Ang Siaw Hwa sudah mati. Hanya persamaan yang kebetulan saja. Banyak metu wanita yang cantik-cantik hampir seruaka dan agaknya nenek ini dauluk pun seorang wanita cantik. Seorang wanita terpelajar dan cantik jelita. Kecantikan hanya sebatas kulit. Kalau orang sudah mencinta, apa artinya usia? Apa artinya keburukan rupa? Nenek itu masih menangis terus. Dari suara tangisnya, kue-eseng tahu bahwa nenek itu tentu pergi menyendiri di kamar kitab. Memang seringkali nenek itu tidur di sana, di tempat yang sunyi, tempat istirahat yang paling jauh dalam rumah tinggal itu. Kalau ia menangis terus sampai jatuh sakit dan mati, maka akulah pembunuhnya. Aku membalas budinya dengan menghancurkan hatinya. Ah, betapa rendah perbuatan ini. Kue-eseng berdiri, merabah-rabah dalam gelap, membawa pelita dan batu api, akan tetapi tidak berani menyalakannya. Pertama, karena ia takut kalau-kalau nenek itu marah melihat ia menyalakan pelita. Kedua, karena untuk melakukan sandiwara yang bertentangan dengan hatinya ini, lebih baik di dalam gelap, tanpa melihat wajah si nenek. Ia merabah-rabah, dan akhirnya kedua kakinya yang sudah hafal keadaan di situ membawanya ke depan pintu kamar kitab. Nenek itu masih terisak-isak perlahan. Nek, aku datang. Koma pergi. Mau apa lagi kau datang? Kalau kau mengejekku, mau menghinaku, demi setan, akan kubunuh kau. Tidak, aku berhutang budi kepadamu, berhutang nyawa, bagaimana aku sampai hati melukai hatimu. Aku datang kepadamu untuk, untuk memenuhi permintaanmu. Tiba-tiba isak tangis itu berhenti dan sejenak keadaan menjadi sunyi sekali. Tak terdengar sesuatu oleh Kwe Seng, seakan-akan nenek itu tidak hanya berhenti menangis tapi juga berhenti bernafas. Kemudian terdengar gerakan nenek itu mendekat, terdengar suaranya menggetar berbisik. Apa? Kau, kau tidak menipuku? Kau, kau mau menerimaku sebagai, sebagai isterimu? Ia jawab Kwe Seng dengan suara penuh keyakinan. Karena inilah care, terbaik untuk menyenangkan hatimu, untuk membalas budimu. Aku menerima permintaanmu dengan kesungguhan hati, walaupun kita sama tahu bahwa aku tidak mencintamu. Hal inilah yang mengganggu perasaan hati Kwe Seng tadi, maka kini ia terpaksa mengucapkannya agar ia tidak merasa seperti seorang penipu. Ah, terima kasih nenek itu tahu-tahu sudah merangkulnya dan menangis, mendekatkan muka pada dadanya, berbisik-bisik. Terima kasih. Kwe Koko, kanda Kwe, sekarang mati pun aku tidak akan penasaran lagi. Girang rasa hati Kwe Seng. Ternyata dugaannya cocok. Nenek ini ingin mendapatkan kenang-kenangan manis untuk dibawa mati. Biarlah ia memenuhi hasrat hati ini, bukan menipu, melainkan bersandiwara, karena bukankah tadi ia sudah menyatakan sejujurnya bahwa ia memenuhi permintaan ini hanya untuk membalas budi, sama sekali bukan karena cinta. Betapapun juga, meremang bulu tengkuknya mendengar suara halus nenek itu menyebutnya kakanda. Nyo Chu, katanya perlahan sambil mengelus rambut di kepala yang bersandar di dadanya. Menggigil tubuh yang bersandar dan merapat padanya itu ketika mendengar sebutan Nyo Chu. Karena keadaan tidak mengizinkan, maka kita menikah tanpa upacara. Biarlah Tuhan yang menyaksikan pernikahan kita yang tanpa upacara ini, menyaksikan bahwa pada saat ini aku, Kwe Seng menyatakan dirimu sebagai istriku. Dan aku, nenek neraka bumi, pada saat ini menyatakan bahwa kau menjadi suamiku, ah, Koko, betapa rindu hatiku selama tiga tahun ini. Hampir gila aku dibuatnya, melihat engkau sama sekali tidak pernah pedulikan aku nenek itu memeluknya makin erat. Biarpun keadaan di situ amat gelap, Kwe Seng masih meramkan matanya. Akan tetapi hidungnya kembang kempis, bau harum yang selalu ia rasakan apabila nenek itu mendekatinya, kini makin menghebat. Sedap harum mengusir rasa muak dan jijik yang tadinya mulai menggerogoti hatinya. Dan lengan yang merangkulnya begitu halus. Begitu halus dan hangat. Dan ia teringat betapa sepasang netu nenek ini amat indahnya. Di dalam gelap itu, terbayanglah oleh Kwe Seng akan semua kemesraan yang baru pertama kali dialaminya selama hidupnya, yaitu ketika ia berjumpa dengan angsiau HWA. Hatinya tergerak dan tanpa ia sadari, ia balas memeluk dan ia menundukkan mukanya. Tanpa ia ketahui, nenek itu pun sedang menghadapkan muka kepadanya, sehingga muka mereka bertemu. Kwe Seng tersentak kaget. Muka itu halus kulitnya seperti muka angsiau HWA ketika dahulu ia menciumnya. Ah, Kwe Seng, kau sudah menjadi gila, ia mengumpat diri. Ini nenek, tua bangka bermuka keriputan, hampir mati. Pikirannya dan perasaannya membantah, namun kenyataannya, ia bukan seorang nenek yang sudah tua, melainkan dalam perasanya ia memeluk angsiau HWA. Beberapa kali ia menciumi muka wanita dalam pelukannya ini, tangannya merabah-rabah membelai muka, rambut dan leher. Ia yakin, ini angsiau HWA. Akan tetapi angsiau HWA sudah meninggal dunia. Mana mungkin? Kwe E Koko, ah, betapa cintaku kepadamu, nenek itu berbisik-bisik dan terisak penuh kebahagiaan dan haru. Suaranya pun suara angsiau HWA. Kwe E Koko, betapa rindunya aku kepadamu. Kwe E Seng teringat akan batu api dan pelita yang ia letakkan di atas lantai. Tangannya merabah-rabah dan lain saat ia telah mencetuskan batu api sehingga bunga api berpijar-pijar memberi penerangan sekilatan saja. Namun sinar terang sekilat itu cukuplah sudah. Tangannya menjigil. Dalam kilatan sinar bunga api itu ia melihat muka yang halus, cantik jelita, hidung mancung, bibir merah dan matu indah. Muka angsiau HWA. Koko, jangan nyalakan pelita, aku, malu. Dalam gelap kwe E Seng terbelalak. Akan tetapi ia segera memeluk wanita itu, penuh kasih sayang, penuh kerinduan yang selama ini ditekan-tekannya. Kekasihku, kau, kau Kim Lin. Angsiau HWA, alangkah rinduku kepadamu. Kwe E Seng menjadi seperti gila. Ia menumpahkan seluruh rasa rindu dan cintanya, bahkan cinta kasihnya yang pernah ia kandung terhadap diri Liulusian, ia tumpahkan kepada nenek itu. Kesadarannya kadang-kadang memperingatkannya bahwa yang berada dalam pelukannya adalah seorang nenek, akan tetapi ia tidak mau menerima peringatan ini, karena menurut perasaannya ia berkasih-kasihan mesra dengan seorang wanita muda yang dalam anggapannya kadang-kadang seperti Angsiau HWA dan kadang-kadang seperti Liulusian. Memang di dunia, tiada yang sempurna kecuali Tuhan. Apalagi manusia, makhluk yang banyak sekali melakukan penyelewengan-penyelewengan, makhluk yang selemah-lemahnya. Setiap orang manusia tentu ada saja kelemahannya di samping kebaikan-kebaikannya. Pemuda ini dahulunya tidak suka minum arak, mencium arak pun menimbulkan rasa muat. Akan tetapi setelah ia terguncang batinnya oleh Lusian di dalam pesta Bengkau, ia menjadi pemabok, minum tanpa batas lagi, tenggelam ke dalam nafsunya, seperti orang mabok, lupa daratan lupa segalanya. Lupa bahwa ia berkasih-kasihan dengan seorang nenek. Dalam anggapannya, ia memperistri seorang wanita yang muda dan cantik jelita. Inilah kelemahan Kwee Seng, pendekar muda yang sakti itu. Rasaannya terlalu halus, terlalu lemah, mudah terpengaruh. Belasan hari lamanya dalam gelap bulita itu ia berkasih-kasihan dengan nenek neraka bumi yang dianggapnya seorang gadis jelita setengah hang siau HWA setengah liulusian. Tak pernah nenek itu membolahkan dia menyalakan pelita. Tak pernah Kwee Seng meninggalkan kamar kitab, selalu dilayani nenek itu yang bergerak cepat menyediakan segala kebutuhan makan mereka. Semua dilakukan di dalam gelap. Akan tetapi Kwee Seng merasa bahagia, tak pernah teringat pula olehnya tentang diri nenek tua renta yang berkeriputan kedua pipinya. Dua pekan lewat dengan cepatnya bagi dua orang makhluk yang berkasih-kasihan itu. Malam itu Kwee Seng tidur dengan nyenyaknya, tidur dengan senyum menghias bibirnya, dengan bayangan kepuasan batin menyelimuti wajahnya. Ia mimpi tentang rumah gedung seperti istana, di mana ia tidur dalam sebuah kamar yang terhias indah, di atas pembaringan dari kayu cendana berukir, di samping istrinya, seorang puteri yang cantik jelita. Hawa udara amat dingin, menyusup ke tulang sum-sum, membuatnya setengah sadar. Ketika membuka matanya sedikit, ia melihat keadaan remang-remang. Teringat ia akan istri dalam mimpi, tangannya merabah-rabah dan menyentuh rambut halus di dekatnya, ia membalik dan memeluk istrinya puteri cantik jelita, menarik napas panjang penuh kebahagiaan. Tiba-tiba Kwee Seng teringat dan kaget. Ia tidak mimpi. Ia berada dalam kamar kita bersama istrinya. Dan mengapa keadaan tidak gelap lagi? Ada cahaya memasuki kamar. Ah, musim gelap dan banjir sudah berhenti. Ia dapat melihat tangannya, dapat melihat rambut hitam halus yang melibat-libat tangan dan lehernya, dapat melihat kepala yang ia dekat di dadanya. Kegelapan yang mengerikan telah pergi. Ia melompat bangun, bukan main gembiranya. Saking gembiranya, ia hendak memeluk istrinya, hendak memberitahu bahwa kegelapan sudah pergi. Ia membungkuk dan, tiba-tiba ia terbelalak dan tubuhnya mencelat mundur seakan-akan dipagut tular berbisa. Yang tidur melingkar karena hawa dingin, tidur pulas dengan napas panjang, rambut hitam gemuk terurai kacau, pakaian tambalan, ternyata sama sekali bukan gadis jelita seperti yang ia anggap selama belasan hari ini, melainkan seorang nenek tua bermuka penuh keriput. Teringatlah kue-eseng akan segala hal yang selama ini tertutup oleh gelora nafsunya sendiri. Sadarlah ia bahwa selama belasan hari ini ia berkasih-kasihan dengan seorang nenek-nenek. Bukan lagi mengorbankan diri untuk menyenangkan hati nenek-nenek itu, bukan lagi mengorbankan diri untuk membalas budi, Sama sekali bukan, karena selama belasan hari ini dialah yang memperlihatkan kasih sayang yang mesra. Dialah yang seakan-akan tergila-gila, dan ternyata ia telah tergila-gila kepada seorang nenek-nenek. Mendadak kue-eseng tertawa dan kedua tangannya menampari mukanya sendiri. Plak-plak-plak-plak begitu terus-menerus berkali-kali sampai kedua pipinya menjadi merah biru dan bengkak-bengkak, Kemudian ia lari keluar dari kamar itu sambil masih terus tertawa-tawa. Cepat sekali ia lari seperti dikejar setan. Memang ia dikejar setan. Setan bayangan pikirannya sendiri. Kesadaran yang telah membuka matanya kini berubah menjadi setan yang mengejar-ngejarnya, yang mengejeknya, sehingga ia malu. Malu dan ia harus pergi dari situ cepat-cepat. Begitu cepat larinya sehingga ia tidak mendengar lagi seruan jauh di belakangnya, seruan suara halus memanggil-manggilnya. Begitu tiba di tepi sungai di dalam terowongan, yaitu arus maut yang sudah mulai menurun airnya dan tidak begitu ganas lagi, tanpa berpikir panjang kue-eseng yang lari ketakutan terhadap kejaran setan itu segera meloncat ke tengah. Biu-ur airmun kerap tinggi. Akan tetapi biarpun ia sudah terjun ke dalam air dan menyelam di dalam air dingin, tetap saja bayangan itu mengejar-ngejarnya dan mengejeknya, kue-eseng meramkan mata, menggerakkan kaki tangannya melawan arus air sambil mengerahkan tenaga singkangnya. Ia tidak tahu betapa di pinggir sungai itu, seorang wanita berlutut dan menangis, memanggil-manggil namanya dengan suara mengharukan, seorang wanita yang rambutnya riap-riapan, rambut yang hitam halus dan panjang, seorang wanita yang pakaiannya tambal-tambalan, yang mukanya basah air mata, muka yang cantik jelita. Kedua pipinya kemerahan, hidungnya mancung, bibirnya merah, matanya jernih, muka yang muda dan jelita. Kue-eseng tidak sempat melihat betapa wanita muda yang cantik ini menangis, di tangan kanannya tergenggam gagang kipasnya yang dahulu rusak ketika ia terseret arus dan tinggal gagangnya saja, tidak sempat melihat betapa tangan kiri wanita jelita itu tergenggam sebuah topeng daripada kulit yang amat halus buatannya, topeng seorang nenek-nenek tua renta. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Lucian yang sesungguhnya merupakan tokoh penting dalam cerita ini, kalau tidak yang terpenting. Sebelum kita melupakan gadis perkasa yang sudah mendatangkan banyak gara-gara karena kecantikan dan kegagahannya ini, marilah kita mengikuti perjalanan dan pengalamannya yang amat menarik. Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, Liu Lucian tidak mau ikut pulang dengan ayahnya, Pat Jiusen Ong Liu Gan, yang memberi waktu satu tahun kepadanya untuk merantau dan memilih suami. Gadis itu masih berdiri termangu-mangu di atas puncak bukit, memandang ke arah jurang di mana Kuei E-seng terjungkah dan lenyap. Betapapun juga, ia merasa kasihan kepada Kuei E-seng yang ia tahu amat mencintanya. Untuk penghabisan kali ia menjenguk ke jurang hitam itu dan berkata lirih. Salahmu dan bodohmu sendiri, mudah saja menjatuhkan hati terhadap setiap gadis cantik. Kemudian ia menyimpan pedangnya dan berlari menuruni puncak bukit. Ia kembali menuju ke benteng, akan tetapi tidak langsung ke sana, melainkan berkuda memasuki sebuah dusun yang masih ramai karena penduduknya mengandalkan keamanan dusun mereka dengan benteng yang letaknya tidak jauh dari situ. Lucian makan dalam sebuah warung untuk sekalian beristirahat menenteramkan pikirannya yang terguncang. Sambil makan ia mengenangkan keadaan Jenderal Kamsi E yang amat menarik hatinya. Pada saat itulah ia mendengar derap kaki banyak kuda memasuki dusun. Pelayan warung kelihatan gugup sekali dan di luar terdengar orang berteriak-teriak. Tadinya Lucian tidak mempedulikan keadaan ini, akan tetapi ketika derap kaki kuda mendekat, ia kaget sekali mendengar gemuruh kaki kuda, menandakan bahwa yang datang adalah pasukan yang banyak jumlahnya. Dan ketika ia menengok ke jalan, orang-orang sudah lari cerai berai bersembunyi. Ada apakah? Lopek tanyanya kepada tukang warung yang juga kelihatan takut. Nona, tidak ada waktu lagi bicara panjang. Aku harus segera bersembunyi dan kalau Nona sayang keselamatanmu, sebaiknya ikut bersembunyi pula. Ada apakah? Barisan apa yang datang itu? Entah barisan apa. Akan tetapi terang bahwa ada pasukan berkuda yang banyak sekali melewati kampung ini. Pada saat seperti sekarang ini, semua pasukan merupakan perampok-perampok yang jahat, apalagi kalau melihat wanita cantik. Setelah berkata demikian, tukang warung itu tanpa menanti Lucian lagi sudah lari melalui pintu belakang. Lucian tersenyum mengejek dan melanjutkan makannya. Apalah yang perlu ia takutkan? Pasukan itu boleh jadi ganas dan mengganggu orang baik-baik, akan tetapi terhadap dia, mereka akan bisa apakah? Boleh coba-coba ganggu kalau hendak berkenalan dengan pedangnya. Akan tetapi ketika mendengar derap kaki kuda itu sudah dekat, ia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk keluar warung menonton. Kiranya pasukan yang cukup besar, lebih dari 50 orang pasukan berkuda dengan kuda yang bagus-bagus, dipimpin oleh seorang komandan muda yang bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam. Pada saat Lucian keluar, ia melihat seorang menyimpangkan kudanya ke pinggir jalan di mana terdapat seorang wanita muda sedang membetot-betot tangan putranya yang berusia 3 tahun. Anak ini agaknya senang melihat begitu banyaknya orang berkuda dan menangis tidak mau ikut ibunya. Wanita itu masih muda, usianya takkan lebih 25 tahun. Wajahnya lumayan kulitnya kuning bersih. Aih, manis kau tinggalkan saja anak nakal itu dan mari ikut denganku, malam ini bersenang-senang denganku. Hahaha penunggang kuda itu membungkukan tubuhnya ke kiri dan tangannya yang berlengan panjang itu sudah diayun hendak menyambar pinggang wanita muda yang menjerit ketakutan. Tartar dua kali cambukan mengenai lengan tentara yang hendak berbuat tidak sopan itu, disusul bentakan nyaring, mundur kau. Masuk barisan kembali. Di wilayah Kamgo Answe, apakah kau berani hendak mencemarkan namaku? Orang Tolol kiranya yang mencambuk dan mementah itu adalah si Opsir muda. Wanita itu cepat-cepat menggendong anaknya yang menangis dan lenyap ke belakang sebuah rumah. Akan tetapi mati Opsir hitam tinggi besar itu kini mengerling ke arah lusian, jelas bayangan matanya penuh kekaguman dan kekurang ajaran. Akan tetapi agaknya si Opsir menahan nafsunya dan melanjutkan kudanya, memimpin barisannya menuju ke benteng. Hanya sekali lagi ia menengok dan tersenyum kepada lusian. Juga hampir semua anggota barisan menengok ke arahnya, tersenyum-senyum menyeringai. Muak rasa hati lusian dan ia masuk kembali ke dalam warung. Akan tetapi kejadian itu membuat ia duduk termenung, lenyap nafsu matanya. Kam si Opsir agaknya amat disegani oleh para tentara pikirnya. Benar-benar seorang muda yang mengagumkan. Akan tetapi mengapa pemuda seperti itu suka menjadi seorang jenderal, padahal sebagian besar anak buahnya terdiri dari orang-orang yang suka memergunakan kedudukan dan kekuasaan serta kekuatan menindah si lemah? Ia harus menguji kepandainya. Setelah rombongan tentara itu lenyap, berangsur-angsur penduduk kembali ke rumah masing-masing. Jalan penuh lagi oleh orang-orang yang hilir mudik. Pemilik warung juga datang kembali dan ia terheran-heran melihat lu sian masih duduk di situ. Eh, kau masih berada di sini, Nona? Hebat, benar-benar Nona memiliki ketabahan yang luar biasa. Untung bahwa dusun ini dekat dengan benteng Kamgolanswe, kalau tidak, tentu sudah rusak di binasa dusun ini sejak lama seperti dusun-dusun lain yang dilewati rombongan seperti itu. Lepek, Pamantua, apakah semua tentara selalu berbuat kejahatan seperti itu terhadap rakyat? Boleh dibilang semua. Tergantung kepada komandannya. Kalau si komandan baik, anak buahnya pun baik. Ah, kalau saja semua perwira seperti General Kam, tentu hidup ini akan lebih aman dan tenteram. Semoga orang seperti Kamgolanswe diberi panjang umur. Lu sian termenung. Orang muda seperti Kam Si Ek memang sukar dicari keduanya. Dalam hal ilmu silat, tentu saja tidak mungkin dapat mengalahkan Kwe Seng. Akan tetapi dalam hal-hal lain Kam Si Ek jauh menang kalau dibandingkan dengan Kwe Seng. Dengan penuh kekaguman ia teringat betapa Kam Si Ek menghadapi rayuan tiga orang wanita cantik. Dan ia merasa jantungnya berdebar ketika ia teringat ucapan Kam Si Ek sebulan lebih yang lalu ketika Panglima Muda itu naik ke panggung di Pesta Bengkau untuk menolong seorang pemuda yang kalah. Masih teringat yang dipelinganya kata-kata Kam Si Ek ketika itu, hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang. Akan tetapi. Bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona, biarlah aku mengaku kalah terhadapmu. Itulah kata-katanya. Kata-kata yang jelas merupakan pengakuan bahwa pemuda ganteng itu juga ada hati terhadapnya. Malam hari itu, dengan mengenakan pakaian ringkas akan tetapi setelah menghias diri serapi-rapinya, Lusian membawa pedangnya, berlari cepat menuju ke benteng Kam Si Ek. Ia menjadi heran dan juga lega melihat bahwa penjagaan di sekitar benteng sekarang sama sekali tidaklah sekuat kemarin, bahkan beberapa orang penjaga yang berada di pintu benteng kelihatan sedang bermain kartu di bawah sinar pelita. Dengan mudah Lusian lalu melompati tembok benteng melalui sebatang pohon, dan beberapa detik kemudian ia telah berlomcatan di atas genteng. Akan tetapi, ketika ia berada di atas genteng gedung tempat tinggal Kam Si Ek yang berada di tengah-tengah kumpulan bangunan itu, ia mendengar suara orang berkata-kata dengan keras, seperti orang bertengkar. Cepat ia berindak dan dengan hati-hati melayang ke bawah memasuki gedung dari belakang, dan di lain saat ia sudah mengintai dari sebuah jendela ke dalam ruangan di mana terjadi pertengkaran. Ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih yang bukan lain adalah lai kuilan kakak seperguruan Kam Si Ek. Kuilan berdiri di tengah ruangan sambil bertolak pinggang, mukanya kemerahan dan matanya berapi-api marah sekali. Di hadapannya duduk tiga orang perwira dengan muka tertawa-tawa mengejek. Seorang di antaranya, yang duduk di tengah bukan lain adalah komandan pasukan yang tadi dilihat lusian ketika pasukan lewat di dusun. Lai Lihiyap, sebagai bekas pembantu setemu, saya harap Lihiyap, nona yang gagah, suka ingat bahwa urusan mengenai ketentaraan adalah urusan kami, Lihiyap tidak berhak mencampurinya, kata perwira yang duduk di kiri. Betul, sudah cukup lama kami terpaksa bersabar dan tak berkutik di bawah kekerasan Tam Goan Suwe. Sekarang Fang Chi Yang Kun, Pang Lima Fang, yang memegang komando di denteng ini, Lai Lihiyap tidak berhak mencampuri urusan kami, kata perwira kedua yang duduk di sebelah kanan. Sudah terlalu banyak Lihiyap mencampuri urusan ketentaraan, sewenang-wenang menghukum anak buah kami padahal biarpun Lihiyap adalah kakak seperguruan Kam Goan Suwe namun Lihiyap tetap seorang biasa, bukan anggota ketentaraan. Makin marahlah Laik Wilan. Ia menudingkan telunjuknya ke arah dua orang bekas pembantu adik seperguruannya itu. Kalian manusia-manusia yang pada dasarnya sesat. Suteku menjalankan disiplin keras, menghukum tentara menyeleweng, itu sudah semestinya. Dan aku membantu suteku menegakkan nama baik benteng ini, mencegah anak buah melakukan penganiayaan kepada rakyat. Apa yang kulakukan juga sudah merupakan kewajiban setiap orang gagah. Di depan sutek, kalian berpura-pura baik, sekarang, baru setengah hari sutek pergi memenuhi panggilan gubernur untuk menghadapi bahaya serangan bangsa hitam. Kalian sudah memperlihatkan sifat asli kalian yang buruk. Membiarkan anak buah kalian menculik wanita, merampas harta benda rakyat. Orang-orang macam kalian ini mana patut memimpin tentara? Pantasnya dikirim ke neraka. Dua orang perwira itu marah dan bangkit berdiri sambil mencabut golok mereka, sedangkan kuilan masih berdiri tegak tanpa mencabut senjata, memandang dengan senyum mengejek karena ia sudah maklum sampai di mana kepandayan kedua orang bekas pembantu suteknya itu. Akan tetapi komandan baru benteng itu, Fang Chiang Kun yang tinggi besar dan berkulit hitam itu segera berdiri, tertawa dan menjura kepada kuilan. Nona, betapapun juga, kedua orang saudara ini berkata benar, bahwa semenjak saat berangkatnya sutemu tadi, secara sah akulah yang menjadi komandan di sini dan bertanggung jawab terhadap semua peristiwa. Nona, sebagai seorang yang sudah lama hidup di dalam benteng, Nona tahu akan peraturan-peraturan di sini, tahu bahwa segala apa yang terjadi adalah tanggung jawab sepenuhnya daripada komandan benteng. Mengapa Nona sekarang hendak turun tangan sendiri? Bukankah ini berarti Nona melakukan pemberontakan dan sama sekali tidak memandang macu kepada komandan barunya? Nona, harap Nona suka bersabar dan daripada kita bertengkar yang hanya akan menimbulkan hal-hal tidak baik dan memalukan dan kalau terdengar anak buah, lebih baik mari kita bergembira, makan minum bersama dan bersenang-senang. Setelah demikian, komandan muda itu memandang kepada kuilan dengan sinar mati bercahaya, muka berseri-seri mulut tersenyum, jelas membayangkan maksud hati yang kurang ajar. Hampir meledak rasa dada kuilan saking marahnya. Akan tetapi ia tahu bahwa sutenya sendiri akan marah kalau ia menimbulkan keributan di dalam kekuasaan komandannya. Maka ia segera berkata keras, Aku akan menyusul sute, akan ku ceritakan semua dan awaslah kalian kalau dia kembali. Setelah berkata demikian, ia membalikan tubuhnya dan meloncat keluar dari dalam rumah itu. Tiga orang perwira itu tertawa-tawa bergelak. Hahaha, perempuan galak itu pergi. Baik sekali. Dia memang akan mendatangkan kesulitan saja kalau tetap tinggal di sini. Dia hendak menyusul Kamsie. Hahaha kata seorang yang duduk di kiri. Temannya, yang duduk di kanan berkata pula sambil tertawa, begitu datang ke kota, Kamsie akan terjeblos ke dalam perangkap. Sucinya menyusul, biarlah ditangkap sekali. Fang Chiang Kun, mari kita bersenang-senang, makan minum sepuasnya, dan anak buah kami tadi berhasil menangkap beberapa ekor anak ayam, kau boleh pilih yang paling mungil, hahaha. Mereka bertiga tertawa-tawa gembira, akan tetapi hanya sebentar karena secara tiba-tiba saja mereka berhenti tertawa, berdiri dan mencabut senjata. Di depan mereka telah berdiri seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Gadis yang bertubuh ramping padat, berpakaian indah tapi ringkas sehingga mencetak bentuk tubuhnya. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat dengan pita setera kuning, wajahnya jelita sekali dengan sepasang metu bintang, hidung mancung dan bibir merah. Begitu dia muncul, ruangan itu penuh bau yang harum semerbak. Di tangannya tampak sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, gagang pedang berupa kepala naga. Tiga orang perwira itu berdiri ternganga, tidak hanya kaget melihat tadi ada sinar berkelebat dan ternyata berubah menjadi seorang gadis, akan tetapi juga terpesona, kagum menyaksikan kecantikan yang tiada taranya ini. Fang Chiang Kun agaknya teringat akan gadis ini, gadis yang siang tadi keluar dari sebuah rumah makan. Ia adalah seorang yang sudah banyak mengalami pertempuran, seorang yang sudah mengeras oleh tempaan pengalaman, maka cepat ia dapat menenteramkan hatinya, malah segera tertawa dan berkata, Ah, nona yang cantik seperti bidadari. Kau sudah menyusul datang? Apakah hendak menemaniku makan minum? Akan tetapi tiba-tiba ia berteriak kaget karena tahu-tahu meja di depannya telah melayang ke arahnya. Tidak tampak siapa yang melakukan ini, hanya kelihatan gadis jelipa itu sedikit menggerakkan kaki. Dengan goloknya, Fang Chiang Kun menangkis dan membacok meja yang pecah menjadi dua, sedangkan dia sendiri melompat ke pinggir, akan tetapi tetap saja ada kuah sayur asin yang menyambar ke mukanya, membuat matanya pedas sekali. Dua orang temannya berseru marah dan meloncat maju dengan golok di tangan, menerjang Lusian. Tahan teriak Fang Chiang Kun, yang betapapun juga, merasa sayang kepada gadis yang luar biasa cantiknya ini. Ia tidak ingin melihat gadis itu terbunuh dan ingin menawannya hidup-hidup. Dua orang temannya menahan golok dan meloncat mundur. Nona, kau siapakah? Dan apa sebabnya kau datang mengamuk? Tidak ada permusuhan di antara kita. Dengan telunjuknya yang kecil runcing Lusian menudin ke arah muka hitam itu. Ihaha, manusia terarat. Kau masih bisa bilang tidak ada permusuhan? Kau menipu Kamsi Ek, kemudian merampas kedudukannya, menghina sucinya. Dan kau masih bilang tidak ada apa-apa? Eh, kau apanya Kamsi Ek. Tak usah kau tahu jawab Lusian dan tahu-tahu pedangnya berkelebat menjadi sinar berkilauan yang bergulung-gelung dan menyambar ke arah Fang Chiang Kun. Perwira ini kaget bukan main. Itulah sinar pedang yang luar biasa, tanda bahwa pemainnya adalah seorang kiam hiap, pendekar pedang, yang mahir. Ia cepat memutar golok besarnya, dan dua orang perwira pembantunya juga meloncat dari kanan-kiri membantunya. Akan tetapi mereka itu hanyalah orang-orang kasar yang pandai memerintah anak buah, menggunakan kekuasaan dan kekasaran untuk bertindak sewenang-wenang, yang hanya berani dan sombong karena mengandalkan anak buah banyak. Mana bisa mereka menghadapi pedang Toa Hang Kiam di tangan Lusian, darah perkasa yang telah digembleng secara luar biasa sejak kecil oleh hayahnya? Tak sampai sepuluh jurus, Fang Chiang Kun sudah terjungkal dengan leher terputus, dan dua orang perwira pun terjungkal, seorang tertembus dadanya oleh pedang, yang seorang lagi sengaja direbohkan dengan sebuah totokan pada lambungnya. Sebelum roboh tiga orang itu sempat berteriak-teriak memanggil bala bantuan, akan tetapi ketika penjaga di luar gedung menyerbu ke dalam, mereka hanya melihat Fang Chiang Kun dan seorang perwira pembantunya menggelep tak tak berfernyawa lagi, sedangkan perwira pembantu lainnya telah lenyap. Para penjaga berserabutan lari mencari dan mengejar, ada yang melalui jendela yang terbuka, ada yang melalui pintu depan dan belakang. Kentong dan gebreng dipukul bertalu-talu karena tadinya mereka itu semua bersenang-senang karena mereka terbebas daripada tindakan disiplin keras dari Kams Iek. Dengan cepat sekali liulusian melarikan diri dari benteng sambil mengempit tubuh perwira yang direbohkan dengan totokan tadi. Setelah tiba di dalam hutan yang sunyi dan gelap, ia membanting perwira itu ke atas tanah sambil membebaskan totokannya dengan ujung sepatu yang menendang. Perwira itu mengerang kesakitan dan ia segera berlutut minta-minta ampun. Memang sebenarnya lah, hanya seorang pengecut yang biasa bertindak sewenang-wenang apabila kebetulan kekuasaan berada di tangannya, akan tetapi begitu kekuasaannya lenyap dan ia terancam bahaya, ia tidak akan merasa malu-malu untuk memperlihatkan sifat pengecutnya.